Benar saja, ketiga orang bijak di sisi lain juga mencibir. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sepertinya dia idiot. Dia tidak tahu siapa kita. Baiklah, ayo kita bunuh dia dengan satu gerakan. Salah satu sage mengangkat tangannya dan mencibir Dreamy. Dia tidak jelek, tapi dia idiot. Jadi, dia tidak perlu hidup. Jarinya membawa hukum yang tak terhitung jumlahnya saat menunjuk ke depan. Itu serangan seorang sage. Di bawah serangan itu, tak seorang pun di bawah level seorang sage akan mampu bertahan. Oleh karena itu, orang-orang di seberang sana semuanya mencibir. Mereka ingin melihat seperti apa kejadian tragis yang akan terjadi apabila seorang wanita cantik terbunuh. Semua orang di keluarga Gu merasa sangat sedih. Banyak dari mereka yang memejamkan mata. Mereka merasa putus asa. Gu Santong sangat cemas hingga wajahnya memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Suan melambaikan tangannya. Dia sangat tenang. Di depannya, Dreamy bahkan lebih tenang. Melihat jari itu, dia tersenyum meremehkan. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan jari-jarinya ke depan bagaikan pisau. Kekuatan itu menebas dan menghancurkan langit. Energi mengerikan langsung menyebar. Hukum jari sang bijak terkoyak berkeping-keping. Jika tidak, orang suci itu akan teriris menjadi dua dengan satu tebasan. Ah! Ceritan memilukan terdengar. Ceritan itu membuat kulit kepala seseorang berdenyut. Pemandangan itu menjadi sangat aneh. Orang-orang di seberang sana semua tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Salah satu sage mereka terpotong menjadi dua. Meskipun dia hanya seorang sage surga pertama, dia merupakan eksistensi yang melampaui langit dan bumi. Semua orang di bawah level sage hanyalah seekor semut. Bagaimana mungkin wanita di depan mereka ini begitu kuat? Mungkinkah dia juga seorang sage? Pada saat itu, mereka semua bingung. Orang-orang dari keluarga Gu juga membuka mulut mereka lebar-lebar. Bola mata mereka hampir jatuh. Awalnya mereka mengira wanita secantik itu pasti akan lenyap begitu saja, jadi mereka semua memejamkan mata. Namun, ketika mereka membuka mata dan melihat pemandangan itu, mereka pun tercengang. Sungguh teknik yang hebat. Wanita ini pasti seorang sage. Mereka semua salah menilai dia. Sialan, siapakah kalian ini? Pada saat itu, seorang sage lain berbicara. Jika pihak lainnya adalah seorang sage, maka dia pasti berasal dari keluarga besar atau sekte besar. Mereka harus mencari akar permasalahannya. Pertama, mereka harus menghindari menendang pelat besi. Kedua, mereka mungkin terlibat. Kamu tidak pantas untuk tahu. Kata Dreamy dingin. Dia tahu bahwa orang-orang yang dikejar itu adalah teman-teman Lin Suan. Jika mereka tidak datang, orang-orang ini pasti sudah terbunuh. Jika memang begitu, dia pasti tidak akan bersikap lunak padanya. Kau sedang mencari kematian. Boneka kecil, kau terlalu sombong. Serang bersama. Ketiga orang suci itu berteriak dingin. Mereka tidak ingin ada penundaan yang tidak perlu. Bagi mereka, Lin Suan bukanlah orang yang perlu ditakutkan. Dia seharusnya menjadi tuan muda dari sebuah keluarga besar. Gadis kecil ini seharusnya menjadi pelindung Dao. Mungkin itulah sebabnya kekuatannya begitu mengerikan. Selama dia mengalahkan wanita ini, orang-orang lainnya tidak lebih dari sekadar semut. Membunuh. Orang pertama yang bergerak adalah Sein yang terluka. Ekspresinya sedingin es, dan hukum berputar di sekelilingnya, membentuk tungku besar. Peristiwa itu menyebabkan seluruh langit terbakar, dan tungku raksasa berisi api tak terbatas turun dari langit dan menghancurkan mengcuan. Orang lainnya membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang suara berubah menjadi bilah hukum yang menebas ke bawah. Orang terakhir menamparkan dengan telapak tangannya, bintang-bintang, matahari, dan bulan berputar mengelilinginya, dan itu sangatlah misterius. Ketiga orang suci itu telah menggunakan teknik terhebat mereka untuk membunuh mengcuan seketika. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Gu Santong dan yang lainnya menjadi gugup lagi. Meskipun mereka sekarang tahu bahwa mengcuan juga seorang suci dan sangat kuat, ini bukanlah pertarungan satu lawan satu. Pihak lain memiliki tiga orang suci yang menyerang bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat mengcuan, dia tidak akan mampu menghalangi mereka. Satu-satunya yang tenang adalah Lin Suan. Lin Suan tahu bahwa mengcuan dikirim untuk melindunginya, yang berarti dia pasti sangat kuat. Tiga orang suci surga pertama tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Mengcuan tidak mengatakan apa-apa. Sayap tembus pandang di punggungnya berkedip dengan kekuatan misterius, dan hukum berputar di sekelilingnya. Dia menari dengan lembut, dan dua bila cahaya menebas ke depan. Kedua bila cahaya itu sangat mengerikan, penuh daya hancur dan niat membunuh. Begitu mereka muncul, semua orang merasakan jiwa mereka akan terbelah. Di antara langit dan bumi, dua sinar cahaya menyala. Kemudian, semua orang tidak dapat melihat apapun. Ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka mendapati bahwa ketiga orang bijak telah terbunuh. Tubuh dan jiwa mereka hancur, dan mereka tidak mungkin lebih mati lagi. Apa? Mereka semua mati. Mata Gusantong dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Mereka adalah tiga orang bijak. Mengerikan sekali. Tetapi sekarang, ketiga orang suci itu tergeletak seperti anjing mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Siapakah wanita di depan mereka itu? Orang-orang dari keluarga Gu terkejut. Mungkinkah dia benar-benar pelindung pemuda di sebelah mereka? Kekuatan-kekuatan yang tersisa di sisi lain semuanya tercengang. Para setengah bijak mulai gemetar. Mati. Tiga orang suci dari surga pertama telah mati dalam sekejap. Cepat lari. Pada saat berikutnya, mereka berlari seperti orang gila. Wanita di depan mereka terlalu menakutkan. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Bagaimana Mengcuan bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Dia berteriak dan mengaktifkan domain suci miliknya, yang meliputi langit dan bumi. Bilah-bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat. Masing-masing dari mereka menghasilkan bunga darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, semua orang terbunuh. Di langit, hanya tumpukan mayat dan lautan darah yang masih membumbung tinggi. Mengcuan menarik domain suci miliknya. Tubuhnya bersih tanpa noda, bahkan tidak ada setetes darah pun yang ternoda. Orang-orang keluarga gue menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Pada saat yang sama, mereka sangat iri. Jika Tuan Muda Santong mereka memiliki ahli pelindung dao di sisinya, itu akan sangat hebat. Namun, sesaat kemudian, mata mereka kembali terbelalak. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Di depan mereka, wanita yang sangat cantik itu datang ke sisi Lin Suan dan berkata dengan hormat, Kepala kuil, apakah Anda puas dengan apa yang telah saya lakukan? Mem, lumayan. Lin Suan mengangguk. Kemudian, Mengcuan berdiri dengan hormat di belakang Lin Suan. Adegan ini mengejutkan semua orang di keluarga gue. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia bukan seorang pelindung? Sejujurnya, mereka pun tidak dapat mempercayainya. Hal ini karena sebagian besar pelindung memiliki sikap yang sangat arogan. Mereka tidak akan campur tangan kecuali jika itu masalah hidup dan mati. Namun wanita di hadapan mereka ini begitu menghormati pemuda ini. Ini sama sekali bukan gaya seorang pelindung. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pengikut. Siapa orang ini? Apa latar belakang pemuda ini? Mereka semua memandang Gu Santong. Gu Santong masih dalam keadaan terkejut saat ini, tetapi setelah didorong oleh tetuanya, dia segera sadar kembali. 3442 Dia menarik nafas dalam-dalam dan hendak mengatakan sesuatu. Lin Suan berkata, Saudara Gu, jangan bicarakan ini lagi. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Baiklah, Gu Santong mengangguk. Selanjutnya, mereka mengikuti Lin Suan ke dalam kapal roh. Kemudian, kapal itu dengan cepat terbang melintasi alam semesta dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah memasuki kapal roh dan benar-benar pergi, Gu Santong dan para tetua keluarga Gu akhirnya menghela nafas lega. Mereka mulai menelan ramuan ajaib untuk memulihkan luka-luka mereka. Namun, sebagian besar dari mereka tercengang oleh Lin Suan. Di antara mereka, beberapa tetua berkata, Tuan Santong, Anda belum memperkenalkan Tuan ini. Iya, dia adalah dermawan keluarga Gu kita. Kau tidak perlu mengatakan itu. Kakak Gu dan aku adalah teman baik, dan kami berdua berasal dari alam bintang yang sama. Tentu saja, kami akan saling membantu. Dia berteman baik dengan Tuan Santong, dan kami berdua berasal dari dunia kuintesential. Para tetua keluarga Gu semuanya tercengang. Gu Santong menelan dua ramuan dan mengangguk. Benar sekali, apakah kamu tidak mengenalinya? Saudara Lin adalah Kaisar Pusat saat itu. Kaisar Pusat. Lin Suan. Itu dia. Para tetua keluarga Gu di sekitarnya awalnya tercengang, lalu menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Dia adalah salah satu dari lima jenius tak tertandingi di dunia kuintesential. Orang bijak timur, Kaisar Selatan, Setan Utara, Buda Barat, dan Kaisar Pusat. Yang paling terkenal di Sentral Baren adalah Lin Suan. Mereka tidak menyangka akan bertemu teman lama di sini dan diselamatkan olehnya. Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Gu, apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada keluarga Gu? Mengapa kamu diburu? Sejujurnya, dia sangat bingung. Seorang jenius dari keluarga Kaisar di Buru benar-benar tidak dapat dipercaya. Mendengar ini, Gu Santong tertawa getir. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi pada keluarga, tapi aku. Kamu, apa yang terjadi padamu? Saat aku berada di dunia kuintesential, aku dianggap sebagai seorang jenius papan atas. Setelah meninggalkan Jalan Bintang Kuno, bakatku tidak lagi menjadi yang terbaik. Yang lebih penting, sebelum meninggalkan Jalan Bintang Kuno, aku menantang tubuh dewa keluarga Gu. Pada akhirnya, dia terluka karenanya. Terlebih lagi, karena tantanganku, tubuh ilahi menjadi sangat marah dan mulai menekanku. Hal ini menyebabkan saya perlahan-lahan melepaskan diri dari lingkaran inti Klan Gu. Kemudian, setelah meninggalkan Jalur Langit Berbintang Kuno, dukungan yang saya terima dari keluarga berangsur-angsur berkurang. Beberapa waktu lalu, saya kebetulan mendapatkan berita tentang Void Demonic Beast, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko dan mengajak beberapa orang untuk menjelajah. Pada akhirnya, saya benar-benar menemukan skin Void Beast. Namun, saya dikejar oleh para ahli lainnya dan mengira saya pasti sudah mati. Saya tidak menyangka Anda akan datang dan menyelamatkan saya di saat-saat terakhir. Penjelasan Gusantong singkat, tetapi Lin Suan sudah mengerti. Tampaknya Gusantong telah menyinggung seseorang, dan orang yang disinggungnya adalah fisik dewa dari keluarganya sendiri. Klan Gu merupakan klan kekaisaran, dan keilahian klan Gu serupa dengan status penyangkal dao-daun di klan Ye. Oleh karena itu, nasib Gusantong karena menyinggung orang seperti itu akan menjadi bencana. Untungnya, Gusantong sudah memenuhi syarat untuk meninggalkan jalan kuno bintang. Jika tidak, keadaannya akan lebih buruk lagi. Bukan hanya itu saja, Gadli pisik diam-diam mencoba membunuh kami, namun kami beruntung dan berhasil lolos. Para tetua di samping mereka tidak tahan lagi untuk menonton. Jelas bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat. Lin Suan hanya perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pertempuran antara klan besar seperti itu akan sangat berbahaya. Gusantong beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Apa rencanamu sekarang? Lin Suan bertanya. Gusantong menghela nafas. Apa rencananya? Selama fisik dewa masih berada di klan Gu, dia tidak mempunyai kesempatan dan hak untuk kembali. Terlebih lagi, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Benar, Saudara Lin, mengapa Anda ada di sini? Gusantong bertanya. Lin Suan berkata bahwa dia baru saja memperoleh peta harta karun, jadi dia bersiap untuk datang dan menjelajahinya. Dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke bintang yang dilingkari merah. Seharusnya bintang itu dekat, tetapi aku tidak yakin. Ini adalah planet Yan Agung. Seru Gusantong. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia juga tercengang. Lalu, dia bertanya, kamu tahu dunia bintang ini? Gusantong mengangguk. Benar sekali, ini adalah planet Yan Agung, karena aku ada di dunia bintang ini. Kamu di sana. Lin Suan terkejut, tetapi segera tersenyum. Sepertinya aku benar-benar beruntung. Kalau begitu, aku akan mengganggumu selama beberapa hari. Kakak Lin, mengapa kau begitu sopan padaku? Kau penyelamatku. Awalnya aku ingin mengundangmu ke tempatku dan memperlakukanmu dengan baik. Karena dia sudah tahu bahwa ini adalah dunia bintang, Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia segera mengubah arah dan terbang menuju planet Yan Agung. Tak lama kemudian, mereka tiba di planet Yan besar. Planet Yan Agung juga merupakan dunia bintang yang terkenal. Ada banyak orang kuat dan banyak orang bijak di sana. Dapat dikatakan bahwa seni beladiri sangat berkembang. Gusantong memiliki sejumlah kekuatan di planet Yan Agung, jadi dia dengan cepat tiba di urat nadiroh. Dalam beberapa hari berikutnya, Gusantong benar-benar memperlakukan Lin Suan dengan baik. Keduanya tampaknya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Lebih jauh lagi, mereka juga membahas beberapa hal mengenai Marsial Dao. Gusantong hanya setengah sage, sedangkan Lin Suan sudah menjadi sage. Setelah beberapa percakapan, Gusantong mendapat banyak manfaat, yang membuatnya sangat bahagia. Selanjutnya, Gusantong mencoba mengasingkan diri, sementara Lin Suan dan Lin Suan bersiap berjalan mengelilingi planet Yan Agung. Ini karena kulit binatang itu hanya memperlihatkan dunia bintang. Adapun apa yang ada di dunia ini, dia tidak tahu. Namun, Lin Suan tidak terlalu peduli. Perburuan harta karun adalah tentang kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu apa harta karun terakhir itu, dia tidak tahu. Namun, bisa datang ke sini dan bertemu Gusantong sudah merupakan keberuntungan besar baginya. Sekalipun dia tidak dapat menemukan harta karun itu, Lin Suan merasa itu sepadan. Lagi pula, di alam roh sejati, dia tidak punya banyak teman. Selain Gusantong, ada juga Wu Hua dan Yehudao, yang memiliki hubungan baik dengannya. Namun, sahabat-sahabat lama ini tersebar di seluruh jagad raya. Tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Terlebih lagi, Lin Suan merasa jika peta ini memungkinkan dia bertemu Gusantong, dia mungkin bisa menemukan beberapa peluang lain. Lin Suan membawa Lin Suan dan berkeliling planet Yan Agung. Setelah hampir sebulan, ia memahami adat istiadat dan kebiasaan setempat di planet Yan Agung. Dia juga memiliki pemahaman baru tentang Dao Surgawi. Tanpa disadari, kekuatannya juga telah meningkat terus-menerus. Setelah lebih dari sebulan, Lin Suan sekali lagi kembali ke tempat Gusantong. Setelah dia kembali, dia merasa suasananya agak aneh. Sepertinya agak berat. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu telah terjadi lagi? Pada saat ini, seorang tetua berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, jadi Lin Gongzi telah kembali. Penatua ketujuh, apa yang terjadi? Mengapa suasananya terasa sedikit aneh? 3443 Belakangan ini, Lin Suan sudah mengenal mereka lebih baik. Mereka adalah anggota klan paling setia di pihak Gusantong. Oleh karena itu, Lin Suan tidak memperlakukan mereka sebagai orang asing. Tetua ketujuh berkata dengan suara rendah, Tuan muda Lin memiliki mata yang tajam. Hari ini memang berbeda karena ada tamu. Tamu, Lin Suan tercengang. Apakah mereka datang untuk mencari santong? Benar saja, mereka ke sini untuk mencari Tuan muda. Kamu tidak terlihat begitu bahagia. Mungkinkah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tetua ketujuh menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Sebagai gantinya, dia membawa Lin Suan dan Lin Meng ke sebuah halaman. Pemandangannya indah, tetapi tidak banyak orang. Lin Suan memahami maksud tetua ketujuh saat dia tiba. Tidak ada seorang pun di pelataran ini, tetapi ada seseorang di pelataran seberang. Dari sini, Lin Suan dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi di halaman seberang. Pada saat ini, dia melihat Gusantong duduk di sana dengan ekspresi muram. Aura Gusantong lebih kuat dibanding sebulan yang lalu. Jelaslah bahwa pertukaran seni bela diri telah sangat membantu Gusantong. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan, tetapi Gusantong tidak tampak gembira sama sekali. Sebaliknya, ada ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Ini membuat Lin Suan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Siapa itu? Siapa yang bisa memberi Gusantong tekanan seperti itu? Tidak jauh dari Gusantong duduk seorang pria parubaya. Pria parubaya itu tinggi dan ramping, dengan hidung bengkok dan ekspresi dingin di wajahnya. Mereka nampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Jiwa Lin Suan sangat kuat, sehingga dia langsung bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, sepertinya percakapan antara keduanya akan segera berakhir, jadi Lin Suan hanya mendengar beberapa kalimat. Tuan Mudagu, ini bukan sesuatu yang bisa Anda tolak. Oleh karena itu, saya sarankan Anda untuk tidak menolaknya. Gusantong duduk di sana, tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, pria parubaya itu berbicara lagi. Saya sudah sampaikan pesan Anda. Saya harap Tuan Mudagu tidak akan terlambat. Pada titik ini, dia berdiri dan melangkah pergi. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli pada Gusantong. Lin Suan menyaksikan seluruh proses. Akan tetapi lelaki setengah bayak itu sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang tengah mengawasinya. Setelah pria parubaya itu pergi, Gusantong memancarkan aura yang menakutkan, dan udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan cepat. Jelaslah bahwa dia sangat marah. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada fantasi, fantasi, kamu kembali dulu. Aku akan berbicara dengannya sendiri. Sambil berbicara dia berjalan menuju halaman. Saudara Lin, Anda kembali. Aura asli Gusantong sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan kehampaan, menjadi semakin menakutkan. Dia aslinya adalah murid jenius dari klan Gu dan menguasai teknik kekosongan besar yang diciptakan oleh Kaisar Kekosongan. Ini adalah teknik spasial, sungguh mengerikan. Saat dia merasakan sosok di depannya, dia segera berjalan keluar dari kehampaan, dan kekuatan kehampaan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Siapa orang itu tadi? Apakah ada konflik di antara kalian berdua? Lin Suan bertanya. Gusantong tercengang. Kau mendengar semuanya. Lin Suan berkata, saya mendengar sedikit, tetapi saya tidak tahu detailnya. Jika Anda percaya kepada saya, Anda dapat menceritakannya kepada saya. Saya mungkin punya cara untuk membantu Anda. Gusantong tertawa getir. Saudara Lin, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Kau telah menyelamatkan hidupku. Namun, masalah ini terlalu sulit untuk dibicarakan. Lupakan saja, kau akan segera tahu, aku akan memberi tahumu. Selanjutnya, Gusantong memberikan penjelasan sederhana. Lin Suan mengerti semuanya setelah mendengarnya, lalu mengerutkan kening. Ternyata Gusantong datang ke planetian besar dari jalan bintang kuno. Agar dapat cepat mendapatkan pijakan di planetian agung, garis keturunan mereka memutuskan untuk membentuk aliansi pernikahan dengan klan yang sangat kuat. Gusantong awalnya tidak setuju. Namun, karena dia, tubuh ilahi tidak hanya menekannya, tetapi juga garis keturunan mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, Gusantong juga memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk membalas garis keturunan mereka. Oleh karena itu, dia setuju. Keluarga Gu tidak bertunangan dengan klan biasa, melainkan dengan klan tanpa bayangan. Klan tanpa bayangan adalah salah satu dari 10 ribu klan kuno. Selain itu, mereka adalah klan kerajaan dan sangat kuat. Di planetian besar, ada cabang klan tanpa bayangan. Secara logika, klan tanpa bayangan adalah klan kerajaan sementara keluarga Gu adalah klan kaisar. Namun, klan tanpa bayangan telah berkembang pesat di planetian agung selama ribuan tahun dan sangat kuat. Adapun garis keturunan Gu Santong, mereka tidak terlalu kuat. Selain itu, mereka baru saja tiba. Oleh karena itu, aliansi pernikahan antara keduanya dapat dianggap cocok. Saat itu, keluarga Gu masih membutuhkan bantuan klan tanpa bayangan. Awalnya, Gu Santong tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, secara kebetulan, ia mengetahui rahasia dan konspirasi klan tanpa bayangan. Dia langsung merasa tidak senang. Dia ingin memutuskan ikatan pernikahan, tetapi bagaimana keluarganya bisa menyetujuinya. Garis keturunannya akhirnya menetap di sini. Jika mereka menyinggung klan tanpa bayangan, mereka pasti akan dipaksa meninggalkan planet Tian Agung. Akan lebih sulit lagi untuk pergi ke dunia lain di masa depan. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh tubuh ilahi keluarga Gu. Oh, rahasia apa? Lin Suan bertanya. Gu Santong bisa begitu marah? Itu pasti bukan masalah kecil. Gu Santong menggertakkan giginya. Wanita terkutuk itu dan klan tanpa bayangan tidak berusaha membantu keluarga Gu kita. Mereka berusaha mencuri warisan keluarga Gu kita. Seperti yang kalian tahu, kami adalah klan Kaisar. Apa yang kami kembangkan secara alami adalah teknik Kaisar. Betapa indahnya itu. Wanita dari klan tanpa bayangan itu dan seluruh keluarganya mencoba mencuri kitab suci kekosongan kuno. Benarkah hal seperti itu ada? Lin Suan menghirup udara dingin. Kitab suci kekosongan kuno adalah warisan yang diciptakan oleh Kaisar. Itu pasti sesuatu yang membuat banyak orang iri. Meskipun Gu Santong dan garis keturunannya telah menurun, mereka tidak dapat mempelajari inti dari warisan tersebut. Namun, apa yang mereka kembangkan terkait dengan teknik Kaisar? Itu jelas tidak lemah. Klan tanpa bayangan menyukai hal ini, itulah sebabnya mereka mengatur aliansi pernikahan. Klan tanpa bayangan juga merupakan klan yang sangat misterius. Mereka tidak memiliki bentuk dan sangat mirip dengan kehampaan. Inilah sebabnya mereka ingin mencuri warisan keluarga Gu. Tidakkah kau ceritakan hal ini pada garis keturunanmu? Lin Suan bertanya. Belum. Keluarga Gu masih belum tahu. Karena jika rahasia ini bocor, klan tanpa bayangan tidak akan bersikap baik. Mereka pasti akan menggunakan cara-cara yang sangat kejam. Mungkin mereka bahkan bisa menangkap kita semua sekaligus. Lalu, apa rencanamu? Aku tidak tahu. Namun, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membocorkan kitab suci kekosongan kuno keluarga Gu. Belum lagi kitab suci kekosongan kuno, bahkan teknik apapun milik negara kita tidak akan bocor ke pihak lain. Lalu, apa kesepakatan kalian berdua? Lin Suan bertanya lagi. 3.444. Gu Santong berkata, wanita itu, wanita yang ingin menikahiku. Dia mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mendesaku untuk menyelesaikan pernikahan ini. Oh, seseorang dari Kelantan tanpa bayangan. Bagus sekali. Aku ingin melihat siapa yang berani mengingini warisan teknik rahasia Kaisar Void. Kilatan dingin muncul di mata Lin Suan. Sejujurnya, dia sangat marah. Gu Santong adalah temannya, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pihak lain berani merencanakan sesuatu terhadap temannya. Terlebih lagi, dia berasal dari dunia roh sejati, dan Kaisar Kekosongan adalah Kaisar Dunia Roh Sejati. Saja tidak senang jika dunia lain mencoba mengambil keuntungan dari dunia mereka. Oleh karena itu, ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Kelantan pabayangan hingga bisa bersikap sombong. Kakak Lin, apa maksudmu? Gu Santong menatap Lin Suan dengan heran. Lin Suan tersenyum. Bukankah dia ingin bertemu denganmu? Kalau begitu, mari kita bertemu. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, aku tidak akan membiarkan warisan Kelantan Gu Bocor. Bagus. Gu Santong juga bersemangat, dan harapan kembali di matanya. Dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat sekarang, dan dia tampaknya memiliki kekuatan yang besar di belakangnya. Jika Lin Suan bisa membantu, itu akan lebih baik. Dia berkata, Pahlawan, aku tahu kita berteman, tetapi jika kita bertarung, implikasinya akan terlalu besar. Namun, jika kebenar-benar bisa membantuku keluar dari pernikahan ini, aku bisa memberimu gulungan kitab suci kuno Kelantan Gu sebagai hadiah. Mendengar ini, Lin Suan menghirup udara dingin. Itu adalah kitab suci kuno Kelantan Kaisar. Namun, dia segera berkata, Bukankah warisan Kelantan Gu tidak boleh bocor? Kamu melanggar aturan Kelantan. Gu Santong berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan melanggar aturan Kelantan. Inti dari Kelantan Gu kami adalah kitab suci kuno kekosongan yang diciptakan oleh Kaisar Kekosongan. Saya baru menyentuh permukaannya saja, dan saya bahkan tidak punya kualifikasi untuk menyentuh intinya. Oleh karena itu, saya tidak dapat membocorkannya. Tentu saja, selain Kaisar Void, Kelantan Gu kita juga melahirkan banyak orang suci. Mereka juga menciptakan banyak teknik rahasia dan mistik berdasarkan kitab suci kuno Void. Tentu saja, ini juga merupakan kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang sangat berharga. Biasanya, Keluarga Gu tidak akan membocorkan informasi ini kepada orang luar. Namun, ada pengecualian. Misalnya, jika Kelantan Gu berhutang pada seseorang, kami akan memberinya kemampuan ilahi sebagai bentuk rasa terima kasih. Ini telah terjadi tiga kali dalam sejarah keluarga. Oleh karena itu, aku tidak akan melanggar aturan keluarga dengan memberimu kemampuan keilahian kitab suci kuno. Jadi begitulah, Lin Suan mengerti, meskipun itu bukan kitab suci Void, itu adalah teknik rahasia yang paling penting. Namun, itu juga merupakan kemampuan ilahi yang diciptakan oleh seorang ahli Sein dari Kelanggu. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Terlebih lagi, apa yang diberikan keluarga Gu kepadanya pasti ada hubungannya dengan sihir spasial. Mistik luar angkasa merupakan mistik yang sangat kuat, jadi bagaimana mungkin Lin Suan tidak bersemangat? Orang harus tahu bahwa klan tanpa bayangan sedang mengincar seni rahasia ini. Lin Suan bersuka cita dalam hati. Kitab suci kuno semacam ini tidak diwariskan kepada orang luar. Dalam sejarah, keluarga Gu hanya mewariskannya kepada para dermawan mereka sebanyak tiga kali. Mungkin, ini adalah keempat kalinya bagi Lin Suan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, jadi Lin Suan berkata, jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, aku tidak akan membiarkan klan tanpa bayangan berhasil. Paviliun Linsian Surgawi adalah tanah suci yang sangat terkenal di planet Yan Agung. Paviliun Linsian Surgawi adalah bangunan yang dibangun dengan menyilangkan tiga urat roh kelas atas. Energi spiritualnya sangat kaya. Bahkan ada anomali langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat yang diimpikan oleh semua pembangkit tenaga listrik di planet Gritian. Namun, mereka yang bisa datang ke sini semuanya luar biasa. Selain para ahli yang tak tertandingi, hanya klan dan sekte teratas yang bisa datang ke sini. Di luar paviliun Linsian Surgawi berdiri dua sosok muda, yaitu Lin Suan dan Gu Santong. Mereka berdua berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk pergi. Weng! Orang itu berhenti. Sebuah suara dingin datang dari dalam paviliun Linsian Surgawi. Pedangki di sekitarnya membentuk ilusi naga biru dan harimau putih. Ini semua adalah teknik dan susunan yang sangat mengerikan. Jika ada gerakan aneh, mereka akan langsung membunuh orang itu. Bahkan seorang Saint tidak akan berani bertindak liar di sini. Lin Suan dan Ye Zichen berhenti. Wajah seorang lelaki tua muncul dari dalam, menatap mereka berdua dengan merendahkan. Ini adalah paviliun Linsian Surgawi. Tidak sembarang orang bisa masuk. Apakah kalian berdua punya token Giyok Identitas? Orang biasa tidak dapat datang ke tempat seperti itu. Bahkan beberapa orang suci pun tidak dapat datang. Kecuali jika Anda mempunyai reputasi yang bergema di seluruh alam bintang, atau Anda direkomendasikan oleh keluarga terkemuka dan mempunyai token Giyok Identitas, Anda bisa masuk. Aku di sini untuk menemui Hua Feiyu dari klan tanpa bayangan. Sambil berbicara, Gus Santong mengeluarkan sebuah token. Itu adalah token yang diberikan oleh pria paru baya itu kepadanya. Wajah tua di depan dengan hati-hati menatap token itu lalu mengangguk. Tuan-tuan, silakan. Saat dia berbicara, susunan di depan mereka terbelah. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, membentuk lorong berwarna-warni. Keduanya melangkah masuk. Setelah masuk, bahkan Lin Suan berseru. Dia harus mengakui bahwa tata letak paviliun linsian surgawi sangat indah. Susunan di sekitarnya berkelas dunia. Bahkan seorang saint tidak akan berani bertindak liar di sini. Yang lebih penting, ada tiga vena spiritual kelas tertinggi yang berkumpul bersama. Energi murni yang dipancarkannya sangat mengejutkannya. Mereka benar-benar tahu cara menikmati hidup. Dia tidak menyangka planet yang agung memiliki tempat yang sangat berkelas. Jika dia bisa bercocok tanam di sini sepanjang tahun, efisiensinya akan sangat tinggi. Selain itu, para penjaga dan diaken di dalam semuanya adalah setengah sage. Bahkan ada juga saint. Standarnya begitu tinggi hingga mengejutkan. Setelah linsuan masuk, dia dipimpin oleh seorang diaken setengah sage. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka sampai di depan. Di hadapan mereka berdiri sebuah istana yang sangat megah. Bangunan-bangunan itu diukir dengan pola-pola dao. Bangunan-bangunan itu dipenuhi dengan kekuatan misterius surga dan bumi. Ini adalah hasil karya seorang santo. Pada saat ini, ada panggung diok di depan istana. Demikian pula, panggung itu dibentuk dengan pola-pola-pola dao. Di satu sisi panggung batu diok duduk seorang wanita mengenakan gaun merah muda. Dia duduk di sana, rambutnya terurai sampai ke pinggang. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya yang ramping dan sedang memotong bunga. Dia tidak memotong bunga biasa, melainkan bunga roh yang berusia sekitar 7000 tahun. Linsuan mengenalinya sekilas. Mereka disebut bunga perdamaian. Mereka memiliki efek kuat pada pertumbuhan jiwa seseorang. Mencium harum bunga-bunga ini tanpa disadari dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Itu sangat berharga. Pada fas yang diukir dengan pola dao, terdapat beberapa buket bunga perdamaian. Semuanya berusia sekitar 7000 tahun. Pada saat ini, wanita berbaju merah muda itu sedang memegang gunting naga seukuran telapak tangan dan dengan hati-hati memotong bunga. Dia tampak sangat santai. Namun, Linsuan tahu bahwa dia sedang berkultivasi. Setiap gerakan tampak santai, tetapi membawa dao langit dan bumi. 3445. Dia sedang berkultivasi, yang berarti dia adalah seorang suci. Dia memahami hukum langit dan bumi. Wanita ini seharusnya tunangan Gus Santong, putri kecil dari Kelantan tanpa bayangan, Hua Feiyu. Setelah Linsuan dan Gus Santong tiba, dia ken yang memimpin mereka pergi. Di aula, selain mereka berdua, hanya ada Hua Feiyu yang masih memotong bunga. Seorang pria parubaya berdiri di kejauhan. Dia adalah pria yang pernah bertemu Gus Santong sebelumnya. Pada saat ini, dia memiliki pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Auranya samar, tetapi jelas bahwa dia terus-menerus mengamati situasi di dalam. Jika ada gerakan, dia akan campur tangan. Gus Santong sedikit mengernyit. Dia sudah ada di sini, tetapi pihak lain tampaknya tidak berniat memperhatikannya. Ini membuatnya sedikit marah. Dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Linsuan dengan lembut menariknya kembali, menghentikannya. Pada saat yang sama, Linsuan menyampaikan pesan kepadanya, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Mari kita lihat apa yang sedang direncanakannya. Setelah Gus Santong mendengar pesan itu, dia menjadi tenang. Dengan Linsuan di sisinya, dia tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Mereka berdua menunggu seperti ini selama tujuh hari tujuh malam. Selama waktu ini, tak seorang pun bergerak. Hanya Hua Feiyu yang berada di depan yang terus memotong bunga. Akhirnya, pada hari kedelapan, saat matahari terbit, Hua Feiyu melepaskan pedang naga di tangannya. Dia mengangkat kepalanya, cahaya aneh muncul di matanya. Santong, kamu di sini. Kali ini, kamu tidak sama seperti sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu bisa menunggu begitu lama. Gus Santong mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia sangat tidak senang. Dia sudah lama di sini, dan sudah menunggu selama tujuh hari tujuh malam. Wanita terkutuk ini, dia jelas ingin menunjukkan siapa bosnya. Hua Feiyu tampak sangat tenang. Dia melirik Gus Santong, lalu kembali menatap bunga perdamaian di depannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melihat linsuan. Menurutnya, dia bahkan tidak layak disebut. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan Gus Santong. Jika bukan karena identitasnya dan fakta bahwa dia mewarisi teknik bela diri, dia mungkin tidak akan meliriknya sedikitpun. Masih ada sebulan lagi sebelum pernikahan kita. Kau harus kembali dan mempersiapkannya. Klan tanpa bayanganku adalah keluarga puncak di planet Grensville. Klan gumu tidak boleh mempermalukan klan tanpa bayangan kami. Pernikahan, Gus Santong mencibir. Hua Feiyu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan keluargamu. Hari ini aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak akan menikahimu. Setelah dia selesai berbicara, lelaki setengah bayang di kejauhan itu tertegun, dan kemudian wajahnya langsung tenggelam. Adapun Hua Feiyu, dia juga menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dia sekali lagi mengangkat tangannya saat suaranya menjadi dingin. Aku bisa menganggapnya sebagai lelucon dan aku tidak mendengarnya. Sekarang, kembalilah dan persiapkan diri untuk pernikahan. Apakah kamu tuli? Aku bilang, aku tidak akan menikahimu. Gus Santong meraung lagi. Suaranya seperti gemuruh guntur. Tidak, berikan aku alasan. Aku tidak akan membiarkan rencana klan tanpa bayanganmu berhasil. Kamu terlalu muda dan pemarah. Kau terlalu gegabuh. Menurutmu, klan tanpa bayanganku itu apa? Kau pikir kau bisa menolak hanya karena kau ingin. Aku tidak akan menikahimu hari ini. Apa yang bisa kau lakukan? Gus Santong menguatkan hatinya. Hua Feiyu tidak marah. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada pria parubaya itu dia membiarkannya keluar. Ketika lelaki setengah bayang itu mendengar ini, dia mencibir dan mengeluarkan sebuah pagoda. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan pagoda itu terus membesar. Di dalam pagoda, ada sebuah sosok yang melayang ke atas dan ke bawah, tergantung di udara oleh rantai hukum. Ia adalah seorang pemuda berwajah halus yang sedang melayang di udara. Wajahnya penuh ketakutan. Berengsek. Gus Santong langsung berdiri. Beraninya kau menculik adikku. Dia langsung marah. Benar, anak ini adalah saudara laki-laki Gus Santong. Dia telah mengikuti Gus Santong dan keluarganya ke Grand Spill Planet. Tetapi dia tidak menyangka mereka akan menculik saudaranya dan memperlakukannya seperti ini. Gus Santong langsung marah. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah dia akan menyerang. Pria parubaya di kejauhan mencibir ketika dia melihat pemandangan ini. Dia melangkah maju dan hukum yang sangat mengerikan melonjak keluar. Hal ini menyebabkan ekspresi Gus Santong berubah. Seorang setengah sage biasa tidak memiliki hak untuk bersikap sombong di depannya. Pria parubaya itu adalah seorang sage. Brengsek. Hua Feiyu. Apa artinya ini? Gus Santong melotot ke arah wanita di depannya. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Sangat sederhana. Kembalilah dengan patuh dan tinggallah bersama keluargamu. Kita akan menyelenggarakan pernikahan dalam sebulan. Jika semuanya lancar, aku akan membiarkan saudaramu pergi. Kalau kamu dan keluargamu berbuat sesuatu yang aneh, aku jamin adikmu akan hancur jasmani dan rohani. Beraninya kau. Gus Santong meraung seperti orang gila. Ekspresi Hua Feiyu acuh tak acuh. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku hanya akan mengatakannya sekali saja. Jika kau tidak menginginkan nyawa saudaramu, kau bebas melakukannya. Kali ini, Gus Santong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung bergerak. Dia langsung menggunakan teknik luar angkasa rahasia untuk tiba di dasar menara. Kecepatannya sangat cepat. Seolah-olah dia telah membuka portal luar angkasa. Begitu dia muncul, dia sudah berada di depan saudaranya. Jejak tangan kekosongan besar mencengkram rantai hukum, ingin menghancurkannya. Ledakan. Suara tabrakan hebat terdengar ketika suatu kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, kekuatan hukum meledak. Gus Santong terlempar. Darahnya mendidih saat dia memuntahkan setegup darah. Sepanjang proses itu, pria parubaya dan Hua Feiyu tidak bergerak. Melihat ini, Hua Feiyu terkekeh. Harusku katakan, kau benar-benar sampah. Jika bukan karena statusmu, apakah kau pikir aku akan menikahi sampah sepertimu? Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Kembalilah dengan patuh. Berengsek, kau sungguh pantas mati. Gus Santong sangat marah hingga matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu lemah. Kalau saja dia seorang suci, maka dia pasti bisa menyelamatkan saudaranya saat ini. Namun sekarang, bukan saja dia tidak berhasil menyelamatkan saudaranya, dia malah terluka oleh kekuatan itu. Dia menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Kembali, mengapa saya harus kembali? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Pada saat yang sama, sebuah tangan diletakkan di bahu Gus Santong. Gus Santong tertegun. Ia merasakan kekuatan hangat keluar dari tubuhnya. Ia menoleh untuk melihat Lin Suan. Secerca harapan kembali muncul di matanya. Di depannya, Hua Feiyu juga mengerutkan kening. Dia menatap Lin Suan. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Apakah ada tempat bagi pelayan sepertimu untuk berbicara? Buka mulutmu. Hua Feiyu sangat marah. Sejujurnya, dia bahkan tidak menyukai Gus Santong, apalagi orang yang dibawa Gus Santong. Menurutnya, orang yang dibawa Gus Santong tidak mungkin orang yang baik. Paling-paling, dia adalah pelayan keluarga Gu. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan aura kuat apapun darinya. Sekarang, bahkan Gus Santong tidak berani membantahnya. Seorang pelayan berani membantah keinginannya. Ini adalah tindakan bunuh diri. 3446 Weng Mendengar perkataan Hua Feiyu, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Di langit, hukum yang tak terhitung jumlahnya membentuk tangan hukum dan menamparkan ke arah Lin Suan. Itulah kekuatan hukum langit dan bumi. Sungguh mengerikan. Belum lagi tamparan, serangan ini bisa mengubah seseorang menjadi kabut berdarah. Merasakan kekuatan telapak tangan ini, wajah Gus Santong langsung berubah. Sungguh mengerikan. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Oh tidak, saudara Lin, menghindar. Dia ingin menjelaskan identitas Lin Suan, tetapi sudah terlambat. Pada saat yang sama, dia sangat khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, dia belum pernah melihat kekuatan Lin Suan yang sebenarnya. Terakhir kali mereka bertemu, wanita di samping Lin Suan yang menyerang. Kali ini mereka tidak membawa wanita itu. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah Lin Suan dapat menahan serangan seorang suci. Sebenarnya, secara tidak sadar dia merasa tidak sanggup menahannya. Itulah sebabnya dia berteriak sekeras itu. Huff, dasar bodoh. Melihat ini, Hua Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Bahkan Gu Santong tidak dapat menahan serangan ini, apalagi seorang pelayan keluarga Gu. Orang suci setengah baya yang menyerang juga tersenyum dingin. Baiklah, mari kita bunuh semut ini. Mari kita lihat apakah Gu Santong masih berani bersikap kejam di depan kita di masa depan. Satu-satunya yang tenang adalah Lin Suan. Dia menatap pedang hukum yang turun dari langit dengan ekspresi tenang. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke atas. Sebelumnya, Lin Suan tidak bergerak. Ini karena dia merasa waktunya tidak tepat. Namun kemudian, pihak lain tidak hanya mengancam Gu Santong, tetapi juga menangkap adik laki-laki Gu Santong. Mereka bahkan ingin membunuhnya. Pada saat ini, Lin Suan bergerak. Ledakan. Di telapak tangan Lin Suan, bola-bola-bola dao emas muncul. Bagaikan api kemasan yang menyala-nyala, mereka mengulurkan tangan untuk meraih ruang di hadapan mereka. Kekuatan ini membuat Gu Santong tercengang sekali lagi. Dia terus mundur, karena kekuatan telapak tangan ini terlalu mengerikan. Seluruh kekosongan itu langsung tenggelam. Adegan ini sangat aneh. Seolah-olah seluruh ruang telah berhenti. Hanya kedua telapak tangan yang terus bergerak. Ledakan. Ketika dua telapak tangan itu bertabrakan, terdengarlah suara ribuan petir yang menyambar. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar antara langit dan bumi saat energi mengerikan itu membentuk satu lubang hitam demi satu lubang hitam. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa telapak hukum di langit telah hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, Sein setengah baya yang menyerang juga terus mundur. Telapak tangannya berdarah dan seluruh lengannya gemetar tanpa henti. Kemudian meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Faktanya, saat Gus Santong melancarkan gerakannya, para pengawal pavilion Linsian Surgawi sudah berkumpul di sini. Namun, mereka melihat bahwa itu adalah Hua Feiyu dari klan tanpa bayangan. Dia tidak bergerak, juga tidak bergerak terlalu jauh. Kemudian, saat mereka melihat Lin Suan bergerak, mereka juga menatapnya dengan jijik. Namun, pemandangan di hadapan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Seorang Santo langsung terluka. Terlebih lagi, dia telah dipukul ringan oleh telapak tangan pihak lain. Ini sungguh tidak masuk akal. Mata Gus Santong terbelalak tak percaya. Dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Fakta bahwa serangan seorang Sein dapat dengan mudah dipatahkan berarti Lin Suan setidaknya adalah seorang Sein, atau setidaknya memiliki kekuatan tempur seorang Sein. Ada orang lain yang terkejut, orang itu adalah Hua Feiyu. Pada saat ini, gunting naga banjir di tangannya jatuh ke gelang giyok putih lagi, membuat suara berdentang. Akan tetapi, dia tidak menyadarinya sama sekali. Matanya yang indah terbuka lebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Sadoles upper spirit terluka, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa lelaki setengah bayar yang dibawanya adalah seorang petapa langit pertama, dan seorang petapa langit pertama tingkat menengah. Kekuatannya amat mengerikan. Menurutnya, tidak ada seorang pun dari Fak Sigu Santong yang dapat menahan serangan ini. Namun, seorang pemuda di samping Gu Santong berhasil menahannya. Dia tidak hanya menahannya, tetapi dia juga melukai Sadoles upper spirit. Pemandangan ini bagaikan mimpi dan dia merasa itu tidak nyata. Lin Xuan menarik tangannya dan senyum muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan panggung batu giyok putih. Kemudian, dia mengambil bunga pisblum dan menciumnya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku dengan kekuatan seperti itu. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Karena Saudaragu mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah, tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Suara Lin Xuan tidak keras, tetapi tidak perlu diragukan lagi. Siapa kamu? Hua Fei Yu akhirnya tersadar. Ia menatap pemuda yang sangat dekat dengannya dan sangat terkejut. Sampai sekarang, dia belum mengetahui kekuatannya. Itu terlalu aneh. Dia tidak terduga. Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Yang perlu kamu ketahui adalah mulai sekarang, saudaraku ini tidak akan lagi diancam oleh keluargamu. Lagipula, tidak ada seorang pun yang dapat mengancamnya. Anak sialan, kau sedang mencari kematian. Lelaki setengah baya, sadoles upper spirit, meraung gila di belakangnya. Dia benar-benar terluka oleh seorang bocah nakal. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Terlebih lagi, Lin Xuan bersikap begitu arogan. Tak seorang pun dapat mengancam suku tanpa bayangan. Pada saat berikutnya, dia meraung dan melemparkan telapak tangannya ke arah Lin Xuan lagi. Kali ini, telapak tangannya menjadi sangat aneh. Tidak ada jejaknya sama sekali. Jadi, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ini adalah spesialisasi suku tanpa bayangan. Mirip dengan teknik Void. Namun, Lin Xuan tidak peduli. Cahaya kemasan muncul di matanya. Lalu, dengan ketukan ringan kakinya, tubuhnya bergerak menjauh dalam sekejap. Di tempat dia berdiri tadi, muncullah sebuah telapak tangan raksasa yang mengerikan dan mengoyak kekosongan itu. Apa? Dia menghindarinya? Itu tidak mungkin. Roh atas tanpa bayangan menjerit. Bagaimana mungkin Lin Xuan bisa menghindari telapak tangan tanpa bayangannya? Telapak tangan tanpa bayangan bisa menghilang tanpa jejak. Apakah Lin Xuan menyadarinya sebelumnya? Dia tidak dapat mempercayainya. Hua Feiyu juga tercengang. Dia berkata dengan dingin, Aku tidak tahu siapa kamu, dan aku juga tidak tahu hubunganmu dengan Gus Santong. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, suku tanpa bayangan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Suku tanpa bayangan adalah suku kerajaan dari 10 ribu suku arkan. Bahkan di planet yang besar, kami adalah salah satu suku teratas. Apakah kamu yakin ingin memulai perang dengan suku tanpa bayangan? Belum lagi seluruh suku, hanya keajaiban teratas dari pilar tanpa bayangan bukanlah seseorang yang bisa kau lawan. Mata Hua Feiyu penuh dengan kesombongan. Lin Xuan tersenyum. Oh, siapakah anak ajaib dari suku tanpa bayangan? Saya belum pernah mendengar tentangnya. Kalau begitu aku hanya bisa bilang kau bodoh. Hua Feiyu mendengus. Matanya penuh dengan kesombongan. Anak ajaib teratas dari suku tanpa bayangan disebut Chen tanpa bayangan. 3.447. Bahkan di jalan kuno langit berbintang, dia merupakan anak ajaib yang terkenal. Dan dia baru saja membuat terobosan baru. Tidak banyak orang di generasi muda yang dapat menandinginya. Jadi, dia sangat kuat, seolah-olah dia tak terkalahkan. Tapi mengapa aku tidak pernah mendengar tentangnya di jalan kuno langit berbintang? Lin Xuan belum pernah mendengar nama Wu Ying Chen. Apa yang Anda tahu? Wu Ying Chen sekarang telah menjadi orang suci dan masih sangat muda. Di Heaven Punisher, hanya ada kurang dari lima orang di generasi muda yang mampu mengalahkannya. Of! Apa yang harus dibanggakan? Masih ada orang yang bisa mengalahkannya. Gu Santong mencibir ketika mendengar ini. Hua Feiyu menunjukkan sedikit rasa jijik. Gu Santong, kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa maksudnya. Izinkan saya memberitahu Anda, siapa yang dapat dibandingkan dengan keajaiban suku tanpa bayangan. Yang pertama adalah penerus Kaisar Agung, Yan Nantian. Saya rasa Anda familiar dengan nama ini karena saya telah menyelidikinya. Yan Nantian dan Anda berasal dari jalan kuno langit berbintang yang sama. Kamu hanya setengah Sein, tetapi Yan Nantian berbeda. Meskipun dia setengah Sein, rumor mengatakan bahwa Yan Nantian telah membunuh lebih dari satu sage. Dan dia memiliki warisan dari Kaisar Agung. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yang kedua adalah Santo Pedang Kecil yang terkenal. Dia telah memahami hukum pedang, yang juga mengejutkan beberapa orang bijak. Yang ketiga adalah Dilling. Nomor satu di papan peringkat abis sangat misterius. Meskipun dia tidak sering menyerang, setiap serangannya sangat dahsyat. Yang keempat disebut 13. Dia adalah salah satu pembunuh muda terkemuka di Istana Bulan Gelap. Meskipun reputasinya tidak sebesar Yue Lingzi, kekuatannya jauh lebih besar dari Yue Lingzi. Karena dia adalah pembunuh tingkat Sein, dia bisa menjadi asasin Sein. Hua Feiyu menyebutkan nama keempat orang itu secara berurutan, lalu menggoyangkan jarinya yang putih seperti batu giyok. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan anak ajaib dari suku tanpa bayangan, Wu Yingchen. Empat orang? Bukankah kamu bilang ada satu lagi? Tampaknya Anda hanya membual. Gu Santong mencibir. Hua Feiyu berkata dengan dingin. Tentu saja, masih ada satu orang lagi. Dia adalah nomor satu di papan peringkat abis, dan juga nomor satu di papan peringkat Vermilion Bird. Dia mengalahkan Yan Nantian. Dia dipanggil Lin Woody. Namun, ku rasa dia sudah mati. Karena saat ini, banyak ahli dan orang suci dari seluruh alam semesta ingin membunuhnya. Dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Lin Woody, jantung Gu Santong berdebar kencang. Dia telah mengalahkan Yan Nantian, dan nama keluarganya adalah Lin Suan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Suan. Mungkinkah Lin Woody itu adalah Lin Suan di sampingnya? Dia tidak yakin. Karena akhir-akhir ini, dia tidak begitu peduli dengan dunia luar. Tetapi menurutnya, hal itu seharusnya tidak mungkin. Hua Feiyu berbicara lagi. Hanya kelima orang ini yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan para jenius teratas dari klan Tanpa Bayangan. Bagaimana denganmu? Siapa kamu? Apakah Anda Yan Nantian atau Diling? Pada titik ini, matanya dipenuhi dengan ejekan. Dia masih muda, meskipun dia sangat kuat. Lalu kenapa? Berani melawan klan Tanpa Bayangan? Mereka pasti sudah lelah hidup. Kau tahu banyak. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan rumor-rumor ini. Senyum ini membuat Hua Feiyu sangat tidak senang. Apa yang dia pura-purakan? Namun, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Tunggu, dia ingat bahwa Gus Santong baru saja memanggilnya kakak Lin. Itu berarti nama keluarganya adalah Lin. Selain itu, selain keluarga Gu, Gus Santong seharusnya tidak memiliki banyak teman. Namun, orang di depannya ini bersedia membela Gus Santong. Itu berarti mereka berdua kemungkinan besar berasal dari dunia yang sama. Menurut penyelidikannya, Yan Nantian dan Gus Santong berasal dari dunia yang sama. Selain itu, ada orang lain, yaitu Lin Woody. Lin Woody dan Yan Nantian juga berasal dari dunia yang sama. Dan orang di depannya ini bermargalin. Mungkinkah orang ini adalah dia? Ia punya pikiran, tetapi pikiran itu menyambarnya bagai kilat. Ia tidak berani mempercayainya. Itu tidak mungkin. Untuk apa dia datang ke sini? Bukankah dia sedang dikejar oleh para sage yang tak terhitung jumlahnya? Namun, saat dia melihat senyum percaya diri Lin Suan, dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Orang ini adalah orang itu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sage setengah baya, sadoles upper spirit, berkata dengan dingin. Kakak, jangan buang waktumu dengan mereka. Aku akan membunuh anak ini sekarang. Aku ceroboh tadi. Sekarang, aku akan menggunakan semua kekuatanku. Setelah mengatakan itu, dia meraung marah. Seluruh tubuhnya menjadi ilusi, dan garis-garis rune berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Itulah kekuatan garis keturunan. Jelaslah bahwa sadoles upper spirit akan menggunakan jurus pamungkasnya. Tebasan tanpa bayangan. Ini memang jurus pamungkas suku tanpa bayangan. Dengan sekali tebasan, dia bahkan bisa membunuh seseorang yang lebih kuat darinya. Sekarang setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak percaya bahwa Lin Suan mampu menahannya. Tidak, Anda tidak bisa melakukannya. Hua Feiyu berteriak. Dia sudah menebak identitas orang di depannya. Melakukan tindakan terhadap orang seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperingatkan Lin Suan. Sadoles upper spirit sudah bergerak. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Rune emas muncul di telapak tangannya, dan rantai ilahi lima elemen melingkari rune tersebut. Seluruh telapak tangannya membawa gelombang energi yang mengerikan, seolah-olah telah berubah menjadi seekor naga raksasa dan menyerbu keluar. Dalam sekejap, seluruh ruang meledak. Susunan di sekitarnya berkedip-kedip dan bahkan mulai berfluktuasi. Gelombang energi ini begitu kuat sehingga Gus Santong dan Hua Feiyu terpaksa mundur. Wajah para penjaga di kejauhan juga berubah drastis. Namun, formasi tingkat Sein sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran saat ini. Siapa orang yang menyerang mereka? Kekuatan ini begitu mengerikan hingga membuat semua orang di Celestial Advent Pavilion khawatir. Ketika para elit bergegas mendekat, mereka semua tercengang. Mereka melihat darah sage di langit dihancurkan oleh telapak tangan raksasa yang sebesar gunung lima elemen. Teriakan menyedihkan itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Akhirnya, benda itu menghilang ke langit. Orang-orang ini gila, apa yang baru saja mereka lihat. Seseorang telah menghancurkan darah sage. Seseorang membunuh seorang sage. Dan itu terjadi dalam sekejap mata. Siapakah orang ini? Dia adalah dewa kematian. Awalnya, Celestial Advent Pavilion memiliki aturan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk bertarung. Jika tidak, mereka akan membunuh orang tersebut. Tetapi sekarang, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Gu Santong juga tercengang. Apakah dia sudah meninggal? Seorang ahli tingkat sein terbunuh begitu saja. Jantung Hua Feiyu berdebar kencang dan tubuhnya gemetar. Benar sekali, itu dia. Pasti dia. Karena dialah dia memiliki kekuatan seperti itu. Para elit di Pavilion Advent Surgawi juga tercengang. Mereka bahkan ingin berbalik dan lari. Seluruh ruangan itu sunyi senyap. Seperti yang diharapkan dari Bunga Pisblum, bunga ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Lin Suan berkata dengan tenang. Dia menyelipkan bunga di tangannya ke rambut Hua Feiyu. 3448. Hua Feiyu gemetar ketakutan dan tidak berani melawan. Hatinya dipenuhi rasa takut. Ia takut pihak lain akan menyerang. Meskipun dia juga seorang sage, dia hanya berada di tingkat pertama surga pertama. Bahkan seorang petapa langit pertama tingkat menengah langsung terbunuh oleh pihak lain. Bagaimana mungkin dia bisa menandinginya? Jika pihak lain menyerang saat ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Anda! Anda! Dia membuka bibir cerinya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara. Seolah-olah malaikat maut telah mencengkeram lehernya. Pada saat ini, seorang sage dari Celestial Advent Pavilion berbicara. Dia berkata dengan suara rendah, Siapa kamu? Lin Xuan tidak memperhatikan sage, sebaliknya, dia menatap Hua Feiyu sambil tersenyum tipis. Sekarang, kau pasti tahu siapa aku, kan? Hua Feiyu menelan ludahnya dengan susah payah. Meskipun Lin Xuan tidak memancarkan aura yang menakutkan sekarang, dia tidak bisa bernapas. Namun, dia tidak bisa bernapas lagi. Dia akan menjadi idiot jika dia masih tidak tahu siapa pihak lainnya. Lin Woody, kamu Lin Woody. Suaranya dipenuhi ketakutan dan gemetar yang tak berujung. Apa, Lin Woody? Para pakar dan orang bijak dari pavilion kedatangan surgawi di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak asing dengan nama ini karena Lin Woody telah lama terkenal di Jalan Kuno Bintang. Pertama, dia mengalahkan Yan Nantian dan kemudian menimbulkan badai di Lautan Hampa. Kini, banyak sekali ahli yang mencarinya. Tetapi mereka tidak menyangka dia akan ada di sini. Dia telah muncul di planet Yan Agung. Dan saat dia muncul, dia telah membunuh seorang sage. Orang-orang ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Untungnya, mereka tidak terburu-buru maju. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Orang-orang ini dipenuhi rasa terkejut dan takut. Mereka tidak berani maju. Banyak di antara mereka bahkan mundur beberapa langkah. Su Chen mengulurkan jarinya dan menjentikannya dengan lembut. Sinar pedangki menghancurkan rantai hukum di menara di depannya. Kemudian dia berkata, Santong, bawa pergi saudaramu. Serahkan urusan ini padaku. Oke. Gu Santong mengangguk. Dia sudah tahu bahwa Lin Suan sangat kuat. Orang-orang itu pasti tidak berani menyerang, jadi dia tidak ragu-ragu dan maju untuk menyelamatkan saudaranya. Lalu dia membawanya keluar. Saat dia meninggalkan pavilion surgawi spiritual, hati Gu Santong dipenuhi rasa terkejut. Ia tidak pernah menyangka Lin Suan akan memiliki reputasi seperti itu. Hanya namanya saja sudah cukup membuat orang-orang di sekitarnya tidak berani bergerak. Mudah untuk membayangkan apa yang dialami Lin Suan sebelumnya. Mereka berdua adalah sahabat, dan meskipun ada perbedaan dalam kekuatan mereka, dia tidak berpikir kalau perbedaannya akan terlalu besar. Namun sekarang, dia hanya bisa tertawa getir. Dia masih seorang half sage, sementara Lin Suan telah menjadi seorang sage. Terlebih lagi, namanya menggemparkan 10 ribu dunia. Para ahli generasi tua itu semua mengakui kesetiaan kepadanya. Perbedaannya terlalu besar. Namun, dia tidak cemburu. Yang dia miliki hanyalah tekad. Dia harus terus maju di jalur seni bela diri. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke kejauhan. Di kejauhan, para tetua klan Gu sudah menunggu. Mereka sangat khawatir tentang keselamatan Gu Santong. Ketika mereka melihat Gu Santong keluar, mereka menghela nafas lega. Mereka bertanya, apakah dia tidak keluar? Benar saja, Gu Santong menceritakan semua yang telah terjadi. Ketika para tetua klan Gu mendengarnya, mereka semua tersentak kaget. Ya Tuhan, Lin Gong Zi adalah Lin Woody. Itu benar-benar dia. Saya seharusnya sudah menduganya. Banyak orang tua yang terkejut. Namun, Gu Santong berkata bahwa meskipun Saudara Lin adalah Lin Woody dan sangat kuat dan dapat mengintimidasi orang-orang ini, klan bayangan jelas merupakan klan teratas. Namun klan tanpa bayangan jelas merupakan salah satu klan teratas. Jika benar-benar terjadi konflik, saya khawatir Saudara Lin tidak akan mampu melawan. Tuan Muda, jangan khawatir tentang ini. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Tapi Lin Woody pasti bisa melakukannya. Bahkan keberadaan seperti istana burung Vermillion tidak mampu membunuhnya. Belum lagi klan tanpa bayangan. Terlebih lagi, ada banyak vaksi dan keluarga yang ingin membunuh Lin Woody, tetapi dia masih hidup dan sehat. Terlebih lagi, mereka yang berani memprovokasi Lin Woody semuanya memiliki akhir yang mengerikan. Jika klan tanpa bayangan benar-benar berani melawan Lin Woody, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Para tetua itu semua sangat gembira. Mereka telah mendengar berbagai macam legenda tentang Lin Woody. Sekarang setelah mereka tahu bahwa itu adalah Lin Woody, mereka sangat gembira. Melihat para tetua begitu bersemangat, Gusantong bahkan lebih terkejut lagi. Tampaknya dia telah meremehkan reputasi Lin Suan. Sebelumnya, para tetua mereka sangat takut pada klan tanpa bayangan. Namun kini, tampaknya tak seorang pun optimis terhadap klan tanpa bayangan. Sebaliknya, mereka optimis terhadap Lin Woody. Kekuatan macam apa yang dimilikinya hingga mampu membuat para tetua itu berpikir seperti itu. Gusantong sangat terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh melihat pavilion Ling Sian di kejauhan. Pavilion itu masih sunyi. Mata semua orang tertuju pada Lin Suan. Mata Lin Suan tertuju pada Hua Feiyu. Wajah Hua Feiyu sangat pucat, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Darah di tubuhnya hampir membeku. Keringat dingin menetes dari dahinya dan membasahi wajah cantiknya. Apa yang kau inginkan? Jika kau menyentuhku, klan tanpa bayangan tidak akan membiarkanmu pergi. Hua Feiyu hanya bisa mengancamnya. Tahukah kamu, mereka yang mengancamku sudah mati semuanya. Misalnya, setan besar, dan beberapa keajaiban yang pernah Anda dengar. Mendengar ini, jantung Hua Feiyu berdebar kencang. Dia tahu bahwa dia benar. Rekor pertempuran Lin Wu dibagaikan guntur di telinganya. Jika dia berani memprovokasinya, dia pasti akan membunuhnya dengan satu tamparan. Meskipun klan tanpa bayangan kuat, lalu kenapa? Sekte teratas mana yang tidak ingin membunuhnya sekarang? Namun dia masih hidup dan sehat. Jadi dia tahu bahwa mengancamnya tidak ada gunanya. Hua Feiyu menarik napas dalam-dalam. Lin Gong Si, kali ini aku salah. Aku minta maaf padamu. Dan aku berjanji mulai sekarang, aku tidak akan pernah punya ide tentang Gus Santong. Tolong selamatkan nyawaku. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka tercengang. Apa yang mereka lihat? Putri kecil dari klan tanpa bayangan, ratu yang agung dan perkasa, saat ini tengah menundukkan kepalanya kepada seseorang. Dan dia memohon belas kasihan. Pemandangan ini bagaikan mimpi. Bibir Su Chen melengkung membentuk senyum. Dia tahu bahwa masalah Gus Santong telah terselesaikan. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, Black Mountain berbicara. Nak, ada yang salah. Gadis di depanmu ini bukan gadis biasa. Dia tampak menyembunyikan sesuatu di dalam tubuhnya. Mendengar transmisi suara Black Mountain, Lin Suan mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Black Mountain adalah seorang sage tertinggi dan telah melihat banyak hal, jadi wajar saja jika dia bisa melihat banyak masalah utama. Lin Suan berkata dengan telepati. Apa itu? Mungkinkah itu jejak jiwa seorang sage? Sesuatu untuk melindungi kehidupan seseorang? Dia bertanya. Biasanya, dia tahu bahwa anak ajaib seperti ini akan ditanami dengan jimat penyelamat nyawa dari Patriar Klan mereka. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Itu hanya jimat penyelamat. Jimat itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Akan tetapi, Hei San memberitahunya melalui transmisi suara bahwa dia tidak melakukannya. 3449 Bukan begitu. Lin Suan tercengang. Jika itu bukan jimat penyelamat, lalu apa itu? Itu adalah jiwa, jiwa yang sangat lemah. Hei San berkata dengan telepati. Jiwa yang tersisa. Sama sepertimu. Lin Suan terkejut. Hei San berkata, tidak sama. Aura kematian di tubuhnya sangat kuat. Itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Namun, karena suatu alasan, ia bertahan di tubuh wanita ini. Hei San mencibir. Mungkin wanita ini sendiri tidak tahu bahwa ada jiwa seperti itu di dalam tubuhnya. Mendengar ini, mata Lin Suan berkedip. Ada hal seperti itu. Dia bertanya, apa hubungannya dengan kita? Bunuh saja wanita ini. Tidak, saya sangat penasaran. Siapakah yang menemukan metode seperti itu? Nak, meskipun aku berjanji untuk membantumu di sisimu, aku juga ingin dibangkitkan suatu hari nanti. Jadi saya sangat tertarik dengan metode ini. Meskipun saya mungkin tidak melakukannya, mungkin saya bisa mendapatkan inspirasi darinya. Aku mengerti. Lin Chen mengangguk. Cahaya dingin muncul di matanya. Kau bisa mengambil tindakan dan mencabut jiwa itu. Baiklah, tapi bantu aku menutupinya. Hei San berkata dengan telepati. Mendengar ini, Lin Suan mengulurkan telapak tangannya. Aura hitam muncul di telapak tangannya, seperti hantu. Itu sangat menakutkan. Dia meraih Hua Feiyu. Hua Feiyu berteriak seperti orang gila, wajahnya penuh kengerian. Apakah dia akan membunuhku? Apakah dia benar-benar akan melakukannya? Tidak, tolong ampuni nyawaku. Dia berteriak. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Jika mereka membunuh Hua Feiyu, mereka pasti akan memulai perang dengan klan tanpa bayangan. Lin Wu dibenar-benar kuat. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Hua Feiyu juga tercengang. Dia melihat telapak tangan hitam menembus tubuhnya, tetapi dia tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Dia membelalakan matanya yang indah. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar karena dia mendapati telapak tangan hitam itu sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam muncul. Itu adalah bayangan hitam yang sangat aneh. Tampaknya yang terakhir ingin kembali ke tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Hua Feiyu tercengang. Mengapa ada bayangan seperti itu di tubuhku? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Saat dia sedang linglung, bayangan hitam itu tiba-tiba menjerit memilukan. Suara mendesing. Setelah itu seluruh ruangan menjadi gelap, seolah-olah berubah menjadi neraka. Ratapan dan lolongan hantu terdengar di mana-mana. Aura mengerikan itu membuat kulit kepala para sage di sekitarnya mati rasa. Apa yang telah terjadi? Semua orang di pavilion celestial Lin tercengang. Banyak dari mereka gemetar ketakutan. Hua Feiyu bahkan lebih tertegun. Lin Xuan mencibir sambil mengaktifkan jiwa pedang naga agungnya. Pedang ki yang tajam menusuk ke segala arah. Seketika, tangisan yang menyedihkan itu menjadi semakin mengerikan. Hua Feiyu juga menunjukkan ekspresi kesakitan. Setengah dari tubuh bayangan hitam itu telah pergi, dan masih ada sepasang kaki di dalam tubuhnya. Namun, pada saat ini, beberapa pola dao tiba-tiba menyala di tubuhnya dan membentuk formasi susunan. Dia dengan kuat mengunci bayangan hitam itu dan sepertinya ingin menghentikannya melarikan diri. Tidak hanya itu, kekuatan garis keturunan Hua Feiyu juga diaktifkan entah dari mana. Hua Feiyu tertegun. Dia tidak bergerak sama sekali. Semuanya dikendalikan oleh orang lain. Apa yang terjadi? Bayangan hitam di tubuhnya ternyata mampu mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Susunan pengunci jiwa, Heisan mencibir, tidak peduli sama sekali. Dia tidak peduli dengan sekedar soul locking aray. Cakar hitam itu menamparkan beberapa kali dan semuanya diarahkan ke titik-titik vital dari soul locking aray. Ketika Lin Suan melihat ini, dia segera melepaskan pedang ki berbentuk naga dan menghancurkan titik-titik vital tersebut. Dengan bunyi, krek, seluruh soul locking aray hancur berkeping-keping. Tubuh Hua Feiyu bergetar saat bayangan hitam itu ditarik keluar sepenuhnya. Mengaum. Di antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh yang sangat mengerikan. Kemudian, bayangan hitam itu bergegas keluar dari pavilion Celestial Lin, ingin melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Lin Suan membiarkannya lolos? Pedang ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya saling terkait untuk membentuk alam suci pedang naga, yang sepenuhnya menutup semua ruang. Bayangan hitam itu menghantam pedang ki dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Bayangan itu segera mundur, wajahnya penuh ketakutan. Pedang ki ini mampu memusnahkan segalanya. Tidak ada cara bagi jiwa ini untuk bisa lolos. Pada saat ini, Hei San juga bergerak. Segel penyegel jiwa. Di antara langit dan bumi, prasasti dao yang tak terhitung jumlahnya membentuk segel dan menyelubungi jiwa hitam. Jiwa itu ingin melawan, tetapi setelah ditebas beberapa kali oleh pedang ki, ia menjadi sangat lemah dan akhirnya tersegel. Apakah kamu berhasil? Lin Suan bertanya melalui telepati. Hei San menganggup dan tersenyum, tetapi segera dia mengerutkan kening. Tunggu sebentar, nak, usir semua orang di sekitar. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Kemudian, dia mendengus dingin, Pergilah, jika kamu tidak ingin mati. Pedang ki berputar-putar dan semua orang di sekitarnya mundur. Bahkan para sage merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka didorong keluar. Lin Suan mengeluarkan sebuah arai dan langsung menyelimuti seluruh ruang. Pada saat berikutnya, dia bertanya, Ada apa? Ini belum berakhir. Ini lebih rumit dari yang kukira. Selagi dia berbicara, Hei San menatap Hua Feiyu. Suan juga melihat ke atas. Pada saat ini, Hua Feiyu sudah duduk di tanah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia terpana oleh pemandangan yang baru saja terjadi. Sekarang, dia merasakan tatapan Lin Suan dan tiba-tiba tubuhnya bergetar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Pada saat ini, Hei San berkata melalui telepati, Nak, lakukan apa yang aku katakan. Kemudian, Lin Suan mendengar pesan telepati Hei San. Dia tertegun, tetapi segera, tatapan dingin muncul di matanya. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menembakkan api ilahi sembilan matahari dan menyelimuti Hua Feiyu. Hua Feiyu terbakar oleh api dan langsung berteriak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Telapak tangan Lin Suan mencengkramnya dengan erat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Jangan melawan, ada beberapa hal tentangmu yang harus kuselesaikan. Mencari tahu, apa maksudmu? Hua Feiyu menyadari bahwa jubah dan baju zirah di tubuhnya telah meleleh karena api aneh itu. Dia muncul di depannya seperti bayi yang baru lahir, yang membuat telinganya memerah. Dia belum pernah menghadapi laki-laki seperti itu. Lin Suan tidak memiliki kelainan apapun. Ia terus mengaktifkan api ilahi sembilan matahari. Lambat laun, ia menyadari bahwa tubuh Hua Feiyu berubah lagi. Pola-pola urat misterius muncul satu demi satu. Semuanya adalah urat dao yang padat dan merayapi seluruh tubuhnya. Bukan hanya itu saja, bayangan di bawah kaki Hua Feiyu tampak meliuk-liuk kesakitan. Adegan ini membuat bulu kuduk Lin Suan berdiri. Hua Feiyu ketakutan, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Suan melihat bahwa pola dao di tubuh Hua Feiyu, jika digabungkan, tampak seperti kepala hantu. Menggunakan jiwa untuk membangkitkan mayat. Itu metode yang luar biasa. Heisan berseru, seolah dia tidak menduga hal ini akan terjadi. 3450. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya. Hua Feiyu juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada benda seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Heisan berkata bahwa gadis kecil ini hanyalah sebuah pengorbanan, menggunakan tubuhnya untuk membesarkan orang lain. Terlebih lagi, pola dao di tubuhnya dan metode ini membuatku teringat pada legenda kuno. Legenda kuno, apa itu? Reinkarnasi. Reinkarnasi. Lin Suan terkejut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setelah seseorang tewas dalam pertempuran, dia akan memasuki enam alam reinkarnasi. Kemudian, seseorang akan hidup di dunia ini dengan kehidupan baru. Dan seniman bela diri berkultivasi untuk terhindar dari reinkarnasi semacam ini. Ada lima pedang di dunia, selain pedang naga besar dan pedang hukuman surgawi, ada satu lagi yang disebut pedang reinkarnasi. Dikatakan bahwa itu terkait dengan enam jalan reinkarnasi. Pedang reinkarnasi. Lin Suan terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan mata ilahi rahasia surgawinya tiba-tiba memancarkan cahaya. Seolah-olah matanya seperti jantungnya, berdetak cepat. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut. Mata ilahi rahasia surgawi bereaksi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan apa yang ada di tubuh Hua Feiyu? Dia tidak tahu, tetapi dia bahkan lebih tertarik. Tampaknya bahkan jika dia tidak membantu Hei San, dia harus mempelajarinya sendiri. Lalu, siapakah orang yang ingin dihidupkan kembali ini? Lin Suan berkata lagi, dia melirik Hua Feiyu. Hua Feiyu masih sangat terkejut. Hei San berkata bahwa dia tidak yakin, tetapi tampaknya bahkan kekuatan garis keturunan telah diaktifkan. Sangat mungkin itu adalah leluhur klan tanpa bayangan. Atau ada hubungannya dengan klan tanpa bayangan. Leluhur. Kali ini, Hua Feiyu kembali sadar dan berteriak. Wajahnya menjadi sangat pucat, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Apa yang kau pikirkan? Katakan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Lin Suan berkata dengan dingin. Saya ingat ketika saya berusia lima tahun, saya diajari oleh tetua agung klan untuk pergi ke tanah leluhur klan tanpa bayangan setiap bulan untuk memberikan penghormatan. Setiap kali saya pergi ke sana, saya akan tertidur, dan ketika saya kembali, saya akan bangun tiga hari kemudian. Berapa lama hal ini berlangsung? Hua Feiyu berpikir sejenak, lalu berkata, sampai sekarang, tidak setiap bulan, tetapi setiap tahun. Hei San mendengus dingin, sepertinya tebakannya benar, itu adalah leluhur tua klan tanpa bayangan yang ingin bereinkarnasi. Apakah patriark dibangkitkan? Hua Feiyu juga terkejut. Kemudian, cahaya berapi-api muncul di matanya. Ketika Hei San melihat ini, dia mencibir. Bodoh sekali Anda menganggap itu hal yang baik. Setelah leluhurmu hidup kembali, kamu akan mati dan tidak akan pernah jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Apakah Anda masih berpikir ini adalah kesempatan bagus? Apa? Tubuh Hua Feiyu bergetar, jantungnya jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Apakah dia akan mati? Terlebih lagi, tubuh dan jiwanya telah hancur, dan dia bahkan tidak dapat bereinkarnasi. Ini bukan yang diinginkannya. Dia ingin Kelantan Pabayangan menjadi lebih kuat. Dia ingin leluhur Kelantan Pabayangan hidup kembali. Tetapi premis dari semua ini adalah bahwa dia harus menjadi penerima manfaat. Sekarang, kalau dia meninggal, maka betapapun makmur dan berkuasanya keluarga mereka, itu tidak akan ada hubungannya dengan dia. Hal ini menyebabkan Hua Feiyu merasakan ketakutan yang amat dalam. Tidak, mustahil. Mengapa keluarga itu melakukan ini padaku? Mengorbankanmu untuk menghidupkan kembali leluhur dan membiarkan Kelantan Pabayangan makmur lagi. Saya pikir siapapun akan membuat pilihan seperti itu. Lin Suan berkata dengan dingin. Tidak, saya tidak ingin mati. Hua Feiyu menggelengkan kepalanya. Usianya baru beberapa ratus tahun. Dengan kekuatannya sebagai seorang sage, dia masih bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Lagipula, mengapa dia harus dikorbankan? Nak, kami adalah penyelamatmu sekarang. Jika kami tidak melakukan apapun, Yang Ki dan jiwamu akan terhisap kering dalam waktu 10 tahun. Lagipula, yang hidup di tubuhmu tampaknya hanyalah jiwa yang terbelah. Mayat leluhurmu masih tergeletak di tanah leluhurmu. Aku rasa takdirmu sudah ditentukan. Mustahil untuk menolaknya. Yang ada hanya kematian. Apakah Anda ingin kami membantu Anda mengakhiri hidup Anda? Suara dingin Heisan terdengar. Hua Feiyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mati. Aku tidak ingin mati. Aku dapat lolos dari planet Yan Agung. Su Chen mencibir. Bisakah kelolos dari kejaran klan tanpa bayangan? Pengejaran klan tanpa bayangan. Kekuatan Hua Feiyu langsung terkuras abis. Dia tahu betapa kuatnya klannya. Dengan kekuatannya, Mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia akan tertangkap bahkan sebelum dia sempat melarikan diri dari planet Yan Agung. Tetapi, Dia sebenarnya tidak ingin mati. Pada saat berikutnya, Dia melihat Lin Suan. Celepuk. Dia berlutut di depan Lin Suan. Selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, Aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Meskipun cara ini akan membuatnya kehilangan kebebasan, Cara ini akan memungkinkannya untuk hidup. Dia benar-benar menyerah untuk melawan. Mulai sekarang, Kau adalah tuanku. Kau dapat menanamkan segel budak di jiwaku. Melihat ini, Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Putri dari klan tanpa bayangan yang sangat arogan, Hua Feiyu, Kini berada di kakinya. Berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Dia menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Namun sekarang, Dia berlutut di kakinya dan telah menjadi budaknya. Namun, Lin Suan tidak menanamkan segel budak padanya. Dia berkata dengan dingin, Aku tidak akan menanamkan segel budak padamu. Namun karena kamu telah tunduk padaku, Kamu tidak akan bisa mengkhianatiku. Kalau kau berani mengkhianatiku, Sekalipun kau melarikan diri sampai ke ujung bumi Atau perbatasan alam semesta, Aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Aku, Lin Suan, Adalah orang yang menepati janjiku. Ada sedikit keyakinan di matanya. Ya, Tentu saja saya tidak akan berani. Hua Feiyu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lin Suan menganggup puas. Lalu, Dia berkata, Bangun. Dia melepaskan kekuatan. Cahaya muncul di tubuh Hua Feiyu. Sebuah bola pelindung muncul dan melilit tubuhnya yang halus. Kemudian dia bertanya, Tuan muda, Apa rencanamu selanjutnya? Aku sangat tertarik pada leluhurmu, Jadi aku berencana pergi ke Kelantan Pabayangan untuk melihatnya. Tanah leluhur Kelantan Pabayangan. Tubuh Hua Feiyu bergetar hebat. Ketakutan yang mendalam tampak di matanya. Sejujurnya, Dia tidak ingin kembali ke masa lalunya karena dia tahu betapa mengerikannya tempat itu. Dia bahkan berharap Lin Suan akan membawanya pergi dari planet Yan Agung dan pergi ke dunia manapun. Namun, Dia tidak menyangka Lin Suan ingin pergi ke Kelantan Pabayangan. Dia ingin mengatakan sesuatu, Tetapi ketika dia melihat mata Lin Suan yang dingin dan penuh tekat, Dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk Ria di depannya. Jadi, Dia hanya bisa berkata, Saya mengerti. Tuan Muda, Silakan ikut dengan saya. Kemudian, Lin Suan menyingkirkan susunan itu. Kemudian, Ia mengikuti Hua Feiyu. Keduanya meninggalkan Pavilion Ro Abadi dan terbang ke angkasa. Mereka terbang ke kejauhan. Setelah mereka pergi, Orang-orang di Pavilion Ro Abadi menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Mereka juga sangat bingung. Apa yang dilakukan Lin Suan dan Hua Feiyu di dalam formasi? Mereka menduga bahwa mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.